Halo semuanya, selamat datang di channel 9TWDATS. Sejak musim lalu ada cerita unik di Arema FC, kali ini terkait urusan asmara. Ada 3 pemain muda yang mengalami cinta lokasi dengan perempuan yang masih berada di lingkup internal Arema FC. Satu diantaranya Hanif Shabandi. Dengan siapa cinta Hanif berlabuh? Mari kita simak videonya. Sebelum masuk ke kisahnya, kita simak dulu profile Hanif Shabandi. Hanif Shabandi lahir di Bandung pada 7 April tahun 1997. Dia mengenal si kulit bulat berkat bermain futsal ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Kepiawaian Hanif mengolasi kulit bulat terlihat saat membawa tim sekolahnya meraih runner-up ke juaraan futsal SD sejakarta pada tahun 2007. Setahun berikutnya, dia berhasil membawa tim sekolahnya meraih juara satu pada ajang yang sama sekaligus meraih gelar topscore. Nah, mengataui bakat luar biasa yang dimiliki Hanif Shabandi, kedua orang tuanya pun memasukkan putranya ke Asian Soccer Academy, ASA, untuk mempertayang kemampuan anaknya. Mengataui bakat luar biasa yang dimiliki Hanif Shabandi, dari situ orang tua mulai mengikut sertakan saya di sekolah sepak bola, ucapnya. Setelah bergabung dalam ASA pada tahun 2007, Hanif sukses membawa ASA U12 mencuari ajang ASA Turnamen 2007. Bersama akademi sepak bola tersebut, dia mulai mengikuti berbagai kompetisi tingkat usia. Ya, dia mengaku mengikuti seleksi untuk biasa memperkuat timnas Indonesia dari usia yang cukup muda, dan hingga saat ini, ia selalu mengikuti seleksi. Beberapa kali saya mengikuti seleksi timnas, Alhamdulillah berbuah manis dan lolos. Saya memulai seleksi timnas dari U13, U14, U16, U19, U23, dan hingga saat ini senior, Ujar Hanif. Tak berhenti di situ, Hanif juga sempat menjalani trial di Estock City pada tahun 2011. Mencuci pelatihan di Jov Espanol dan SS Riespanyol pada tahun 2012-2013, serta trial di FC Tokyo, Jepang pada pertengahan tahun 2016. Persipasi Bandung Raya menjadi klub pelabuhan pertama Hanif yang dimulai pada tahun 2015. Tahun berikutnya, dia bergabung dengan Persiba Balikpapan. Baru pada tahun 2017, namanya mengorbit bersama Arema FC, disanalah kemudian ia bertemu dengan pujaan hatinya. Hanif Abdurrauf Syabandi dan Icarat Nasari Suyad Noko dipertemukan setelah Hanif memutuskan untuk bergabung bersama Arema FC pada tahun 2017. Hanif direkomendasikan oleh Aje Santoso yang saat itu baru saja menangani Singo Eda. Kedatangan Hanif ke Arema FC seperti menjadi titik awal perjalanan cintanya dengan Ica. Pada saat itu hingga saat ini, Ica Suyad Noko merupakan bagian dari tim media ofiser Arema FC. Awak media pun mengenalnya sebagai seorang fotografer yang kerap mengabadikan penampilan para pemain Singo Eda di lapangan hijau. Dia juga kerap ikut andil dalam membantu kerja media ofiser tim Arema ketika ada pertandingan Liga 1. Banyak yang menduga, keduanya terlihat cinta lokasi karena seringnya bertemu di Arema. Ica juga kerap mengabadikan foto para pemain Arema, termasuk Hanif saat bertanding. Perniakan Hanif dengan perempuan yang juga menjadi staff media Arema ini sempat membuat publik terkejut. Selama ini Hanif jarang sekali mengunggah atau menunjukkan kedekatan dengan perempuan, kisah asmara mereka benar-benar tersimpan secara rapat. Ketika sejumlah akun fanbase Arema memberikan postingan selamat kepada Hanif, banyak Arema nita yang menjadikan momen itu sebagai hari patah hati. Saat Hanif memposting foto bersama Ica dengan membawa buku nikah di Instagram, banyak Arema nita yang shock dan mencurahkan perasaannya di kolom komentar. Hari patah hati Aremania sejagat raya, tulis salah satu Arema nita, Safarina Noril. Ya, wajah saja umur masih muda dan memiliki wajah yang tampen, membuat ia memiliki fans paling banyak di antara pemain Arema yang lain. Jumlah followers di Instagramnya saat ini sebanyak 488 ribu. Baru setelah menikah, ia membagikan foto dengan kekasih yang kini telah menjadi istrinya. Sebelumnya, Hanif lebih banyak posting tentang iklan, keluarganya, dan foto ketika latihan atau saat bertanding. Tapi di internal tim dan manajemen Arema, sudah banyak yang tahu jika Hanif sudah memiliki hubungan spesial dengan Ica sejak musim pertama membela Singo Eden. Keduanya beberapa kali bertemu dalam acara luar lapangan tim Singo Eden. Sementara itu, pernikahan keduanya dengan menerapkan protokol kesehatan, hanya keluarga terdekat, beberapa pemain Arema, dan juga manajemen tim saja yang terlihat hadir. Selain itu, untuk membagikan kebahagiaan mereka. Hanif membagikan momen membahagiakan pada teman-teman terdekatnya lewat live streaming Zoom. Pemain Arema FC yang terlihat hadir di antaranya Kapten Arema FC, Henro Siswanto, dan Kurniawan Kartika Aji. 3 September Selamat datang dan terlahir anakku. Awal Muhammad Abdurrauf, mulai saat ini akan banyak cerita yang akan kau hadapi. Apapun jalan yang akan kau pilih, ayah dan ibu selalu untukmu, Masya Allah. Begitu ungkapan syukur gelandang Arema itu di Instagramnya ketika anak pertamanya lahir. Setelah menikah, memang Hanif sering membagikan foto kemesraannya bersama sang istri di Instagram miliknya. Kebahagiaan Hanif dan Ica tergambar dari foto-foto bersama sang bayi diunggah di sosial medianya masing-masing. Kediran buah hati tentu akan menambah motivasi bagi Hanif berjuang bersama klub yang dibelanya saat ini. Apalagi, anak pertamanya lelaki yang bisa menjadi penerus karirnya di sepak bola kelar. Nah itu dia perjalanan karir serta kisah cinta lokasi antara Hanusha Bandi dan Icarat Nasari Suyad Noko. Kita dahakan semoga hubungannya awet hingga kakek nenek. Akhir kata channel Nantemendis pamit. Bye-bye! Selamat menikmati!